oke kalian ya jangan biasain kayak gini kalau nyicipin tuh jangan kayak gini jangan kayak gini apa ya gini biasanya gini ambil jendok ya kalau mau nyicipin jangan agak susah memang tapi jangan langsung diginiin bisa siapa ya halo prasquad baik lagi sama gua Rere C di podcast versi hari ini seru nih lagi rame nih bintang tamunya nih orang-orang yang jago menggoreng ya sekarang kita kedatangan dua koki yang lagi hot banget nih kita sambut Kiki dan Belinda cuma agak lama ini nunggu Kiki ini kita janjian setengah 8 Kiki setengah 10 kayak mana Kiki ini kayak mana nih Bang jadi kayak mana lagi coba 2 pantas juara 2 karena kan memang ya di Masterchef ini apa kalian bisik-bisiknya apa kalian nih apa kabar Kiki belinda baik-baik bang baik-baik ya gimana yang lagi ramein tanggapan kalian nih mengatakan versialnya emang lu gak ikhlas sama hasilnya ikhlas ikhlas kok belinda ceritain dong kalau prasquad pengalaman lu sebelum ikut kompetisi ini lu bekerja sebagai apa cerita aja sebelum ikut ini kompetisi aku masih kuliah waktu itu di Sydney jurusan accounting tapi aku juga part time kerja sebagai chef terus kalau lu kiki aku apa bang bang sabu tukang sabu kemana lah dibilangin bang enggak 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 jadi aku dari Medan juga kerja di restoran restoran itulah kira-kira bang jadi emang gak ada basic masak ya iya adalah bang kalau enggak kalau stand up gak disitu kita main nah emang Belinda gue sempet baca postingnya di Gelo ya waktu lu juara itu ya gue terharu banget bacanya boleh gak diceritain gitu lu ikut Masterchef Indonesia ini kenapa sebenarnya nonton juga dari season 2 sampai season 2 terus sempet stop karena kuliah diluar kan jadi gak sempet nonton terus waktu itu yang benar yang jaslin juara itu terus aku lihat loh jaslin ini kayaknya kok kayak seumuran gitu kan sama aku berarti aku bisa ikut juga nih jadi aku daftar tuh season 9 sama 10 tapi gak keterima oh udah nih 9 ya nggak jaslin kan season 8 aku daftar season 9 sama 10 tapi gak keterima jadi udah ikut season 9, 10 baru daftar sih iya ini season 11 jadi 2 season gak keterima itu gak keterima gak keterima tuh dia lu ngasih apa? baru daftar kok bisa gak keterima? ada audisi kan ada banyak jadi ada audisi online bang buat video masak step by step itu kita nanti ngedaftarin diri dulu habis itu kita bikin video masak audisi online setelah itu nanti kalau lolos masuk ke audisi offline yang di kota-kota terdekat oke nanti lolos dari situ baru ada audisi on air yang di Jakarta di depan 3 juri di depan 3 juri kalau lolos lanjut bootcamp dari bootcamp lolos baru ke galeri jadi panjang bang jangan kalian keren aja gini gitu oh iya jadi emang bener bisa masak ya betul katanya lu dijulukin kuda hitam ya BLnya kuda hitam ya BLnya kuda hitam kayak mana ya bang ya iya siap juina yang bilang lu kuda hitam emang lu menang challenge berapa? cuma 2 kali lu berapa ki? 55,9 kali bang aku berapa berapa? 5 kali siapa paling banyak menang challenge semua satu galeri itu? ini dan semuanya? kayaknya kiki aduh kiki? aduh kiki siapa yang menang challenge itu belum tentu dia jadi juara di akhirnya gitu kan yang konsisten sampai akhir dan mungkin ya di challenge terakhir di final dia tampil all out ya semua bisa berbicara gitu kan meskipun lu selama ini pressure test terus tapi ujungnya final mohon namanya menang aja gitu kan saya ada pressure test paling banyak eh ternyata sampai top 4 siapa pressure test paling banyak? diva ternyata sampai top 4 lu berapa pressure test? tujuh kali tujuh kali lu berapa ki? berapa ki? berapa ya? berapa kali ya? 4 atau 5 4 atau 5 aku cuman masak yang mungkin final udah asik 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 kaya kali gua kenalin ke Pak Aris Fernandes lama-lama itu ke Lampung itu juga kau anak Medan anak Medan lo apabila selama ikut MC ini jadi dari akhir lalu juara ya dan lo dijuluki burah hitam juga lo paling berat tuh momen anjir kayak gua jadi koki aja deh kayaknya gitu apa yang bikin lo ngomong kayak gitu selamanya Master Chef apa ya? tiap masuk pressure test kayaknya berat banget apalagi kalo yang berturut-turut gitu tiba kayak 3-4 kali berturut udah yang kayak aduh udah lah capek pulang aja lah kayak gitu iya 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 tapi masuk pressure test tuh bikin lo ketempa ya kayaknya ya awal masuk kayak nangis-nangis gitu tapi setelah berapa kali kayak ah yaudahlah pressure test gitu lu Junior Chef Renata ya? di Le Cordon Bleu? enggak juga sih beda sekolah beda sekolah beda beda negara beda negara sekolah sekolah masak ada di berbagai negara ada di berbagai negara oh netizen sama-sama ya emang satu sekolah sih cuma kan beda negara iya dan fun factnya ternyata Chef Renata adalah role model memang bener? bener kayaknya role modelnya semua orang deh semua orang ngefans gak sih sama Chef Renata semua orang ngefans sama Chef Renata lah ya karena cantik cantik terus bener apa ya pembawaan dia itu ya tenang ya bikin orang yang percaya gitu loh sama dia kira-kira hal apa aja yang bikin lu suka Chef Renata hmm kalau gak ditanya Ki jangan mikir Ki ngapain? dia orangnya tegas tegas Chef Renata tuh kalau di galeri tuh komen-komennya tuh nyelekit tapi yang membangun kita gitu loh oke 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 kalau lu apa yang paling berkesan dari Chef Renata? berkesan loh? ya ya seperti yang kita tahu loh bang kan siapa yang gak jumpa sama Chef Renata kan gitu jadi kesan pertama itu pertama jumpa bang kan gitu jadi memang itu aja lah gimana dia pertama jumpa? ya Chef Renata itu pertama jumpa ya kayak yang seperti di TV gitu loh jadi ya dia orangnya apa namanya apa adanya aja kalau enak sebenarnya enak enggak diulang enggak gitu emang lu suka matematika ya? enggak kalau di sekolah dulu pernah belajar kurang-kurangan enggak? pernah boong boong ya? kok bisa? kok lu gak ada kurangnya sih? anjay dulu tapi ikut layah sempua? enggak ya? emang harus sempua tapi lu dulu sempua enggak? gua sempua juga soalnya pernah males banget kan tetetetet apa lu? tetetet 12345 udah lupa sih gua juga udah lupa gua sekarang kan soalnya lebih fokus masakan bener hehehe tawa aja nih opera squad nih emang lu gak setuju dengan bokap? oh siapa ini loh oh iya iya bener enggak aku disetujuin aja bang cuman dulu kan aku sebelum sekolah itu ya si ayah itu tanya lu memang mau beneran mau belajar tata boga gitu kan laki-laki iya nanti jadi lain pula kau katanya enggak lah ya pokoknya nanti kopi gitu ngasih goreng tuh bencong pak enggak lah maksudnya kan dulu kan orang berpikir kan laki-laki di dapur kan gimana kan dulu chef belum yang sebegininya belum sebegininya belum ada chef juna gitu-gitu ya belum terpublish lah kan gitu udah akhirnya kalo setelah masuk sekolah udah udah full support lah termasuk ke MC ini kalau lu disuruh milih final lawan Kiki apa lawan Nik awalnya sih aku pilih Nik ya kenapa lebih gampang bukan lebih gampang sih aku kita style masaknya tuh mirip kasih kalo sama Kiki dia agak gak ketebak aja tiba-tiba mau masak apa gitu kalau lu mau hidangannya lebih ke apa aku bang aku hidangannya kebingung bang beneran bingung bingung sih aku juga bingung jadi aku itu selalu punya pemikiran kalo bisa susah kenapa harus gampang yoi kalo bisa ribet ngapain harus gampang yoi jadi makanan aku juga gitu bang oh ya emang lu sebelum jadi Master Chef sebelum jadi koki perjalanan lu gimana cita-cita lu cita-citaku jadi ya jadi orang masak wang kenapa bisa tiba-tiba suka masak sebenarnya karena banyak yang influensaku termasuk ibuku termasuk nenekku gitu kan kalo masalah masak mereka bagus sekali terus waktu SMP juga aku sempet ketemu sama apa namanya pamanku itu dia chef di Dubai jadi aku luar wah keren kali nih jadi chef kan akhirnya dari situ itu sering nontonin Master Chef apa namanya aku punya Hell's Kitchen ya kan Farah Queen suka kali aku dengokan chef itu oh sahaja kau Marika juga suka kau wah suka kali loh waduh ini jadi ya seperti itulah bang makanya aku suka siapa boleh kau suka tapi chef idulah lu Marco Pieri White Indo luar luar sama Anthony Bourdian kalo Indo kalo Indo Titi Groba Vindex Tengker Vindex Tengker Vindex Tengker gue tau Vindex Tengker sama Chef Henry Chef Henry gue tau Alexi Bloom yang botak bukan iya oh iya tau 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 kalo lu siapa Bell banyak ya kalo di Indo 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 kalo luar gue kayaknya belum sampe ilmunya sih gue sih di luar gue cuman tau Gordon Ramsay apa Gordon Ramsay Gordon Ramsay tau lah pasti tapi paling anu sih kolonel Sanders gue tau sih hahaha 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 oke kalau masakan Indo ya ngomongin masakan Indo siapa yang lebih jauh masak Indo lu ke 2 menurut gue kiki kayaknya si baru bro kuat karakternya tuh ya akulah asla ini aku lagi mau masak apa kalian kuat aku mau ada apaan gitu hahaha hahaha lu masakan Indo favorit apa aku masakan Indo semua suka bang tapi kalo favorit dibilang ya masakan dari daerah kan gitu jadi masakan Medan berarti Medan suka ini makan apa masak nih ngomongin makan apa masak nih masak lah bang ngomongin masak ya Sulawesi juga aku suka Papua-Papuaan Timur-Timuran Bali-Balian itu pokoknya suka lagu pokoknya kita ini anaknya emang local pride lah ya local pride lah bang iya 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 karena memang bahan-bahan lokal itu sangat-sangat unik bang gitu loh beda-beda tempat beda karakter iyi cabainya juga beda kan cabai jawa cabai sumatra rasanya beda betul beda iya iya bener-bener kalau lu Bel oh aku dari Surabaya orang Surabaya iya 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 orang malang 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 ngerti aku kurang menduk kurang menduk aku aku lahir di Jakarta Jersey anjing yang paling menuk juga jawa ур aku ngriv ini aku pasar lu angst Jawa Timur apa masyarakat Oh enggak heran aku tapi dari kawang kayak si Bang Adi Suri ya Adi Suri siapa ada Jawa Tengah Oh iya lebih halus ya lebih halus juga gua Jawa Timur gua sebenarnya tapi kurang kasar sedikitnya kurang kasar-kasar gara-gara dokir selalu kebanyakan di amplas ya kebanyakan pressure tes gua dalam kehidupan FBTW gua mau nanya Belinda nih ya kalau nggak pantas nggak akan ada di galeri gitu dari awal dari awal karena masuk ke galeri aja itu udah susah melakukan juri berarti ya Iya kalau misalnya dikira settingan ya coba sendiri aja gitu ya coba aja daftar season 12 lo aja nggak keterima dua season ya lu masa apa terakhir di final last dish ya masakan terakhir aku buat temanya Western sama Asia gitu digabung Western sama Asia dia digabung masa apa buat starternya bikin tuna belly tartar tuna belly tartar ya untuk mainnya bikin five-spice duck duck breast five-spice duck breast lima rempah ya ya bener ya terus disertinya gimana ngerti tuna tartar tuna belly tartar ngerti dia aku mau tanya nasi goreng aja nah nanti goreng hehehe habis itu masa apalagi dessertnya matcha cream brulee oke West Asian ya aku itu ada bikin infused rubab jikama with the fresh vegetable with peanut sauce singkannya karedok karedok aku aku bikin fish fars in the fish muslin ada juga kenapa itu Sumaterian sauce dan juga ada burn pumpkin puree dan juga ada singkannya ikan arsik oh ikan arsik riset lu apa riset aku itu raspberry yogurt ice cream with micro sponge sama coconut white chocolate fondue Oke oke betanya gini pengen gue tanya kalau di final gue tuh saling cicip hidangan masing-masing enggak sih enggak ya enggak enggak sih karena kita udah enggak ada waktu tapi kalau biasanya iya biasanya oh iya kita penasaran lah lebih kesaput ase sih kayak hilang oh ini harusnya di kerumbungin ya kau matahin tuilku kapan aku matiin tuil kau bel pernah jadi nggak dipanggil maju ada kayak cookies besar gitu kayak cookies patah tuh ya dia kayak iseng-iseng kayak eh aku pencet ya aku pencet ya kapan tak berapa tabel hata challenge yang paling gila tuh kemarin apa yang paling gila challenge-nya kalau menurut aku itu adalah waktu kita masak cupcake bang gila abang-abang kira satu jam bikin 400 cupcake aku kira kami catering aku bilang cuma 6 orang eh 6 atau 8 6 orang 406 orang tim B tim A tim B tim A tim B 400 cupcakes 6 orang terus ditandingin siapa cepet-cepetan 6 lawan 6 eh beteki ada satu postingan yang viral ya matanya gimana lo sempat minta maaf ke ibu lo oh iya udah support kenapa lo minta maaf gitu kalau minta support bukan minta maaf ya itu yang korang tinggal minta duitnya aja sih jadi ya memang ini serius kalau ibu minta maaf karena memang ya sepanjang perjalanan hidupku aku sekarang 20-23 tahun bang ya kan nah jadi 23 tahun ini banyak hal-hal yang udah aku bikin yang bikin yang bikin sibuk kecewa mungkin karena aku juga ya aku udah lah bang aku udah udah agak bagus gitu semuanya kayak udah enggak apa-apa kiasanya sekarang itu bantu lo support gue bener kan terus terus gitu emang emang dulu emang dulu sering bikin masalah ya kan bandal semuanya mungkin temen-temen kini medan tahu lah makanya kubilang ini masyarakat Indonesia sangat suka sama aku sangat cinta sama aku bersyukur karena enggak tahu aja guys itu ya jadi emang ya manusia itu penuh perubahan kan iya makanya aku bilang sama sibuk maaf dalam artian ya maaf untuk semua ini tapi sekarang ya aku enggak tahu mereka bangga atau enggak mereka happy atau enggak tapi yang pasti aku udah ngasih yang terbaik gitu kan Tengahnya mamaku kalau aku pajak dia tahu lo eh kiki mamanya kiki itu sih yang bikin aku senang minta memang minta pansos mamamu kini masukkan aku luka skill-skill dikit biar kalau orang tahu aku kemarin nyokap datang final datang oh iya lu juga bojok datang final oke 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 Hai diomelin enggak lu juara dua enggak jadi momen enggak kok bisa bodoh kali pun enggak mama aku yang baik Bang orangnya bapak aku yang agak strik nyokap lu masak juga asap Bang oh iya bikin usaha juga dulu usaha sekarang udah enggak Oh buka apa dulu rumah makan dulu rumah makita pernah bikin rumah makan padang terus juga pernah bikin restoran bebek itu kalau lu ber background keluarga ada di kulineri mama ada sih dulu pernah punya depot juga waktu mama kecil cuma sekarang udah enggak sih cuma kakak kakakku ada background kulineri juga iya 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 gua denger-dengar lu buka resto di Surabaya bel nantinya cuma nggak sekarang lah kebayang makanan masakan apa kayak pingin bikin yang kayak kayak kafe-kafe gitu tapi nanti kayak dimasukin menu Nusantara dikit lah campur-campur campur-campur gitu ya karena memang lu bisa masak Western bisa masak Indonesia ada nggak sih momen lucu Belinda sama Kiki yang pernah kalian alami selama di galeri misalkan kayak apa salah kasih bumbu selain lu patahin Kiki tuwilnya si Belinda juga kamu salah tepung sama gula ya enggak tahu Bang aku udah lupa salah tepung sama gula jadi kebaik dia adonan tepung adonan gula kasih kita bikin water cream butter cream itu harusnya butter sama gula aja tapi dia ternyata masukinnya tepungnya terus gumpal terus jadi cookies jadi cookies ya mau bikin cream tapi enak loh tapi tadi kita ganti akhirnya ganti yang 400 itu sebenernya kalian dan menang kita menang waktunya enggak cukup nih ditambahin enggak enggak lah kalau hidangan nggak jadi gimana nih ya udah berarti pernah ada juga waktu itu yang makanan enggak jadi bangil ke depan itu buktinya biasanya waktu habis kita habis wah tamatlah riwayat mu anak muda wah itu kalau mau buat waktunya abis aja nol ya kita juga nggak selesai itu jadi kita itu dua tim itu yang untuk cupcake itu dua-duanya enggak selesai actually kita dulu enggak selesai bahkan 200 aja enggak bahas kenapa kita menang karena at least rasa kita lebih enak lebih enak emang iya biar kalau taruh apapun tuh diteriakin dari depan iya jadi misalnya udah hitung mundur nih udah terus kita kan kayak ada sendok gini kan mau naruh eh eh gitu langsung terus nggak boleh suruh pelarin lagi wah seketat itu ya kemarin gue juga gitu nonton series di Netflix ada hunger tuh tentang masak-masak juga gitu emang dunia dapur keras juga sih kalau lu bisa ngasih kritik ke dia lu kasih kritik apa ke masakan Belinda yang mana yang mana aja lu kalau ada kritik kamu sambil ke Belinda lu bakal kritik apa nggak ada sih enggak mau dia terbaik lah ya serius jadi serius memang Belinda ini dalam masa kita memang bagus gitu loh banyak-banyak makanan-makanan yang memang ya kalau dibilang out of the box sih enggak cuman gimana ya eksekusi dia itu bagus itu bagus ya kalau lu belu kalau bisa kritik Kiki apa atau kasih kita alasan dong biar kita enggak bilang ini settingan kita kasih alasan kenapa Kiki itu juara dua gitu loh enggak ada juga sih enggak ada juga ya karena semua yang mengkritik udah dikritik sama chef kan udah dikritik sama chef ya ya Maksudnya kayak gimana ya ngomongnya ya udah sekarang berapa yang ngomong dia mungkin enak ngomongnya jadi kenapa ada pacarnya ini 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 jadi gini kemarin itu di final itu di challenge pertama ya challenge pertama itu kan tim challenge bang ya I don't know what happen di di tim dia di tim aku sih tapi yang aku lihat ada beberapa minus yang memang masih perlu bisa diperbaikin gitu challenge kedua dan kedua ya sosial kita kita dua-dua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing di challenge ketiga memang disitu aku salah set itu aja apa salah settingan salah settingan iya settingan apa maksudnya 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 salah set itu dari awal tuh udah salah ngapakannya gitu loh karena apa aku nge-setnya itu dessert tuh dikerjakan terakhir oke kenapa aku waktu di final di ronde tiga aku berpikir aduh malas kali nge-set di awal kan gitu kerjakan aja yang cepat kan gitu iya iya aku kerjakan masih karedok ada karedok ini bukan karedok biasa aja ngebangkir karedok-karedok aja kan gitu sayur mentah tapi aku-aku kompres dia banget kompres pake aruba bakal rubah enggak taunya bye-bye fever kalau makanya itulah makanya bang apa pakai aruba berubah 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 ada 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 batang oke yang bisa dipakai batangnya jadi daunnya beracun Bang oke oke warna merah beracun oke 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 jadi yang bisa dipakai batangnya aja Nah itu rasanya asam Nah itu aku infuse ke Bengkuang oke atau nama latinnya Zikama jadi mandolin di ini nah itu memakan waktu yang lama lumayan jadi aku aku memutuskan untuk mengerjain itu dulu baru dessert nah berjalan waktu selesai mengolah si karedok aku mengolah si main course nya dessertnya udah nggak kejar lagi bisa waktu 25 menit aku belum ada bikin apa-apa untuk si dessert so ya I decide untuk ganti plan tadinya plan aku itu yang mau bikin dessertnya ini dessertnya apa namanya dessertnya tradisional tapi aku elevate aja gitu kan cuman memang-memang nggak sempat lagi aku bikin akhirnya eh dessert tembak jadi dessert aku tinggal 20-25 menit kan akhirnya aku berpikir apa aja yang penting cepat dan memang ada dan layak untuk digerian final deh kalau es kelapa di luar studio iya bang aku gojek aku sopifut sih hahaha 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 iya jadi ya gitu selesai ya udah saya dis wadidis menurut aku kurangnya apa aku enggak tahu juga karena itu yang berhak menilai adalah juri yang pasti aku kalau aku aku nggak bisa compare makanan aku dengan Belinda karena itu beda jauh iya beda style beda style bad tetap aku hargain apapun itu keputusan dari juri ya itu aja di mereka yang punya tuh Voxy untuk itu udah kita kita ini disuruh saya tulis aku dapet mobil banget aja eh kalau beli dapet apa mobil juga ya tapi lu yang metik dia manual gitu karena juara dua enggak agak pegal aja jadinya kayak eh 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 banget banget itu memang udah ditakdirkan Bang abang pernah denger kata-kata Realmen U3 Pedals nggak but selesai gue tau ya stiker Anu hahaha Anissa family dari pada netizen doang nih yang nge-tweet nge-tweet ya seorang MCI mending kita langsung minta react aja orangnya langsung ya nggak Coba kita minta Kiki sama mobil waduh langsung nyawa Cef Arnold loh emang boleh spil emang boleh yakin nih di spil ya memboleh satu pertanyaannya Bang menurut Abang apa sebenarnya yang harus di spil Hai yang harus di spil kan merah jenikan Emang boleh di spil yang berarti kan ada ada sesuatu yang harus mau di spil gitu memang emang ada yang mau di spil lagi next ini yang bikin dia yang ini loh yang yang aku naaf aku TikTok ya gua tahu tahu asik-asik kita pun melihatin si Iwan asik-asik lu emang ano ya suka-suka colongan juga ya kau ya di keadaan gimana ya gimana tanggapanmu warna sempet di jode-jode juga ya aduh gimana ya ya kita semua kayak gitu gitu asik-asik gua gua orang atau lagi lu di Rafi ya kita sesi ada pacarnya juga lo lagi lah loh ya bang kan tapi sih hahaha hahaha jadi gitu kalau aku tadi kita lihat direction dari video video tadi memang bukan yang gimana-gimana jadi rindu aja sama sama yaitu oleh keadaan Master chef itu gitu memang angin banget ya karena Tina juga ya jadi rindu waktu kita lagi di atas sering ngelami itu kalau lagi masyarakat awal bersepuluh gitu ya eh eh kok bersepuluh bang aja sepuluh bang 24 bang 24 ya 24 itu berdua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua gila tidur bareng tuh bareng-bareng disana pertamanya beda unit Iya kita tidur waktunya ya ada waktunya diwaktunya tidur tidur ya tidur bareng satu apartemen ya tapi beda unit beda di tempat security sih pak paket paket ada kalau misalkan 33 bikin kitchen lu bakal ada di kitchen siapa siap Arnold sih nggak enggak tahu ya enak aja kayaknya kosong-kosong jelas ya dia kalau ngasih anu ya instruksi ya ah iya betul eh yang pasti tuh adanya siap Arnold betul kalau siapernya bukan besi spesial saya bisa juga kita harus bisa semualah ya tapi ada intunya ada spesialisasinya saya parah itu menurutku jago kali untuk dibikin ini apa namanya makanan-makanan Indonesia bisa juga dijaga sih jago juga karena kan dia pernah bikin KTT aku pernah lihat temen-temennya itu ada kepiting yang daliman ada apa namanya aku asam semuanya yang lain aku lihat nungg di KTT itu Wah berdi memang keren ini gitu aja ya 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 dan gua juga baru tahu kalau chef Juna spesialisnya itu nih ya sashimi sushi Japanese Japanese friends kalau seferenata itu lebih ke semua sih kayaknya French Indonesia enggak juga semua juga bisa harap juga bisa kayaknya dia bisa semua ya bisa juga kalau hari pertama bilang gitu mirip ya mirip ya mirip ya mirip Cie Wendy ya langsung rangkul gitu mau ngomong getan exercise ini lu ada projek enggak berdua belum bandang biasanya kalau kayak gitu Pasti enak ragu link setelah masih sih cuman kita baru selesai karantin haram ini istilahnya kadang kerjaan ditinggal gitu jadi ini kayak lagi balik semua untuk morale harus ini bekerjaan dulu gitu Oke 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 BTW nih ya sebelum closing gue pengen main game sama kalian jadi cara mainnya gini Belinda sama Kiki masing-masing akan mendengarkan dua audio berisi suara memasak dan lu berdua harus nebak ini lagi masak apa kira-kira kalau bisa berapa kalau duit nih Oh gede Oke mobil ini yuk kita cek suara bertawa pembunuhan ini iya tapi mana si mobil dia aku tahu aku tahu nih Bang koloknya enggak nih apa hidangan gitu gue juga mau nebak sih kalau gitu capcai gue aku laku sop-sop ayam ya lu ada airnya soalnya dibawa ya itu baik-baiknya gitar betul dari keren terpilih itu di cuci tangan selesai masa juga kalau KD kalau oke kalau oke Hai bisa kayak gitu suaranya meh smr ya begitu kalau suara lemon motong sayur loh hai 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 udah dapet aku yang dapat banget kalau kalau nggak omelette kasih goreng scramble egg enggak enggak nasi goreng nih enggak dari goyangnya nih lu masih goreng belonga scramble eggs and side up kalau enggak itu tadi yang intinya hidangan ekstation ya pokoknya ya pokoknya hidangan telur kok cocok kayaknya di kalau di bagian bufet ekstation nasi goreng masukin iaah nasi goreng hehehe shit hehehe eh mie goreng nggak mungkin mie goreng lapel tadi udah nasi goreng Oh ternyata apa itu Hah Oh coklat Oh iya tahu ini masan bekuah kalau kebakaran gua salah atau es kepal Milo salah ini lebih black paper dari mana masuknya suaranya ada bunyi tetap tetap Hai apa tepatan lebih black pepper ya pokoknya habis itu lu steak bel ya gua masakan bekuah jamurnya gua masakan bekuah steak kok bisa tahu ya bisa tahu dia keren sekali Gios bisa diputar Pak waternya emang agak lain ini video tuh ya hahaha aduh aduh gila jadi eh tadi ini skornya aku iya bener dua lagi aduh seru banget nih ya ngobrol sama kalian ya suksesnya karirnya untuk kalian berdua ya buat Belinda buat Kiki mau bikin resto atau mau bikin project apa mau bikin konten semoga sukses lah ya buat gua juga sukses ya amin amin dan buat gua lu aminin ini buat ini berdua menin juga dong Oprah Squad juga biar pada sukses semua ya udah punya pesnya hahaha kalau lu suka video ini lu like lu komen lu subscribe lu potong taruh tiktok kasih lagu tiara ini biar viral ya komen di kolom komentar komen di tiktok dan sosial medianya Oprah gua ada receh Kiki Belinda pamit bye 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 bye